Kalau dari sisi teknikannya gimana, Duk? Gue jujur, kalau untuk ISAT susah dianalisa sih Jadi, kalau nganalisa lebih kemaksa sebenarnya Ini not my type lah, ini not my type Karena kalau kita lihat, coba lihat pergerakan ISAT itu kan suka naik seenak jidat gitu kan Naik, konsolidasi, zigzag-zigzag-zigzag, dibanding turun, naik-turun kan gitu kan Jadi, secara MA sih, kalau kita mau cari reasoning secara MA ya Kalau di atas MA 50, di 6200 ya di atas ini, bisa stay beberapa hari, ini cenderung bagus Cuma kalau kita lihat karakter ISAT yang swingnya itu terlalu lebar Gue rasa daripada kita pakai sentimen, teman-teman daripada tradingnya pakai sentimen mau placement Lebih baik pure di technical aja gitu loh Pure di technical, let's say kayak misalnya bikinnya Nah, gini, ini trading range gitu loh Tapi kalau ini lewat, artinya mungkin bisa kayak jual sebagian di garis yang ini, sebagian lagi di sini gitu loh Jadi, split gitu loh, antri yang jualnya Paling seperti itu, karena secara trend Nggak Nggak bingung Masih yang jelas Zigzag-zigzag banget gitu loh, zigzag banget Beda ya, beda sama Telkom Beda sama Telkom Karena Telkom dulu pas naik Seperti lu bilang, itu kan inflow juga bagus ya Nah, Telkom itu kan, kalau naik itu kan relatif konstan gitu kan Seperti ini, gitu kan Nah, jadi ISAT tuh lebih liar loh istilahnya Oke, oke Nah, ini sekalian aja bro, kita bahas sektor Telkom nih Ada yang nanya juga tadi, Excel Nah, Excel ini kan sebenarnya dia belum kemana-mana nih bro Masih di bawah, masih kutuk-kutuk di bawah nih bro Jadi, tapi ya Kalau di sini mungkin ya agak spekulasi juga Ya memang belum kemana-mana sih di bawah Ini sama kayak ISAT nih, kalau menurut gue Jadi, mau nggak mau mainnya kayak gini udah Mainnya swing range aja, seperti ini Karena kalau lihat bentuk kayak gini itu dia Lebih ke trading range doang, nggak untuk buy and hold Setuju, kayak gitu sih Ini untuk Excel Jadi, sebenarnya ya Kalau tadi gue buka-buka beberapa saham Telko ya Mana yang menarik itu Telkom Karena Telkom ini lagi koreksi Ini gue ilangin dulu deh Ilangin dulu Bentar ya Ini gini Nih Tuh Lagi di area support Plus Satu lagi nih MA50 Oke 200 nggak ya 200 kan jauh nih ya Nah, ini kayak gini nih Nah, jadi Menurut gue sih Daripada ISAT Gue ngerasa Yang bisa dianalisa lebih Rasional lebih ke Telkom ya Iya Iya, iya Bati kita葉com deh Oke, oke Satu lagi Adiknya Paling kecil, bro Friend Oh, Friend Apa kabar nih Adiknya nih Lo, lo, lo Lo, lo Lo mau naik kok jadi Ini Friend nih ini kalau friend ini sih menarik ya jangan pendeknya ya ini ini kalau dia ngelewatin ini disini ini sama sesuatu yang menarik karena ini bentuknya jadi ke double bottom oh iya iya 1 2 artinya target naiknya akan ada di gini nih satu gini di satu-satu kosong artinya itu di sini garis hijau kayak gitu tapi 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 ya ini aranya kayak gini nih kalau ema gimana ya Hai wah lumayan itu sudah 200 nih masalahnya nih ini ini ema 200 ini bikin ragu-ragu ini 200 gua rasa ya gua rasa ya dia akan konsolnya sampai ema 200 disini baru nanti lebih gampang buat berikutnya jadi ema 200-nya gini turun nah ini gua bikin warna kuning nah kalau udah gini ini wah seru jadi kalau kalau jadi kalau kalau bicara bicara ekspektasi sendirin gua akan lebih ngeliat ini akan lebih sehat kalau dia konsolidasi dulu sampai emanya turun oke oke ya mungkin bisa aja karena balik lagi temen-temen sentimennya sebenarnya secara market belum ada sentimen yang baru jadi lebih ke sekarang ya kayak oh mana yang orang-orang itu nggak punya banyak barang itu yang lebih enteng karena ya balik lagi kalau kita ngomongin nextnya gini Indonesia sebenarnya kan aman ya lebih relatif lebih aman dibandingkan dari Amerika Serikat untuk kondisi ekonominya kenapa at least inflasinya Indonesia itu kan kejaga karena pertalian nggak naik itu satu terus Indonesia diuntungkan dari devisa dengan ekspor komoditas komoditas hariannya masih tinggi meskipun entah nanti volumenya seperti apa tapi at least ya so far so good lah nah kalau kita ngomongin lagi globally globally dari Amerika Serikat misalnya Amerika Serikat inflasinya tinggi mereka mau nggak mau harus naikin suku bunga agresif harga minyak belum turun inflasi masih tinggi terus oke mungkin Indonesia perform better nanti ke depannya nah tapi kalau misalnya Amerika Serikat do-nya turun 20% Indonesia turun 10% kan itu minus 10% pun masih lebih baik daripada minus 20% tapi ujung-ujungnya kan juga minus kan nah jadi yang perlu temen-temen kita ingat itu seperti itu ya kita bisa aja perform better doing well dibandingkan negara lain tapi kalau global turun 20% ya kita ya pasti akan turun juga gitu temen-temen jadi balik lagi sebenarnya kalau ngomongin sentimen global regional belum ada sesuatu yang baru yang sangat positif ya kita pantau gimana harga minyak dan inflasinya Amerika Serikat itu balik lagi sekarang trading tradingnya ya mungkin trading trading nggak usah terlalu agresif cari yang menarik-menarik kayak tadi construction itu menarik terus tadi kayak ketemu ada beberapa saham juga itu aja sih temen-temen akal full margin jangan temen-temen jangan akal full margin wah ini Pak Sulis Tomo ini ada ada buat temen-temen galauin nanti jangan Pak akal full margin eh ada yang lainnya doid dong eh doid gimana ya apa kabar nih doid iya nih doid dulu padahal bagus banget pas lagi di 580 tuh udah cakep tuh temen lagi seperti ini sebenarnya kalau kalau kita lihat doid ya doid itu hmm sebentar nah doid itu ini ketahan MA100 sih jadi kelihatannya jangka pendek kalau dia itu bisa stay di di atas MA100 ini consolidation range nih kurang lebih kesana dulu sambil pelan-pelan nutup gap karena karena ini kelihatannya ini gap ini kan 1 2 3 ya ada 3 hari ya jadi ini ini akan jadi target kalau dia bisa stay di atas MA100 tapi at least dia trading range dulu sih disini tapi secara big picture dia jadi agak berantakan sih sebenarnya sih skenario up run itu jadi jadi apa ya jadi ketunda lah sementara ini ketunda ya 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 aduh ya ya karena banyak lagi ya kalau doid ya temen-temen mungkin juga udah dengar kayak waktu itu laporan keuangannya kan jelek ya karena di kuartal 1 mereka bilang kan karena cuaca ya temen-temen ya jadi kalau temen-temen mau yang nunggu wah believe masih believe ya mereka bilang sih nanti di semester 2 itu akan perform better tapi ya kalau 2 kita lihat gimana cuma ini dari si teknikal kayak yang bro rio bilang tadi ya temen-temen jangan ini wah ini banyak yang komentar-komentar sesat nih tidak benar ini temen-temen wow full margin full margin T plus biar greget jangan ya ini nanti ini temen-temen yang baru diikutin malah pusing semua nih jangan kalau lu tadi kan bilang komoditas bro lu trading-trading komoditi komoditi apa ini bro batubara masih? gua masih batubara sih jadi ITMG, ADARU, PTBA itu masih dan kelihatannya hanya itu sementara ini hanya itu sih hanya itu Sipio enggak Sipio enggak Ali Alsip enggak lalu kalau minyak Medco Elsa juga enggak sih jadi masih di batubara sih batubara ADARU ADARU ini juga menarik ya dia kan waktu itu sudah break pas awal bulan itu kan berhasil break tuh volumenya juga cakep ADARU jadi ADARU sebenernya masih oke oke banget menurut gua ADARU kayak gini ini ADARU ya gua tuh gua seneng ADARU tuh karena ini nih dia tuh kalau gerak dia tuh selalu nge-flag dulu bikin flag dulu mana dia? kelihatan enggak ya? kurang lebih ya kurang lebih seperti itu lalu dulu-dulu nih dulu di bawah nih ini juga dia selalu kayak kasih kayak mau nunggu kita gitu loh di sini lalu dia yang kok ini enggak terlalu kelihatan lah ini enggak terlalu kelihatan tapi yang terakhir nih kelihatan banget nih iya kurang lebih seperti itu jadi kayak kayak ya ini saham baik lah saham baik ini temen banget nih saham baik oke cuman-cuman yang perlu dilihat ini weekly ya weekly ini tuh menarik loh ADARU itu secara weekly ini ini langsung enggak ini ada pola apa temen-temen disini pasti pasti udah jago-jago nih nah ADARU gitu ya gitu jadi di level 26 sampai 29 itu support yang akan kuat nih kok udah ya ini udah-udah di uji ya 29 kemarin sempat 3000 kan ini udah di uji sih jadi ini area support yang menarik yang kuat karena karena istilahnya ini udah fase baru buat ADARU nih udah all-time high iya udah all-time high gua nggak tau sih ada berita apa lagi cuman kalau bentuknya ini kan kayak double bottom atau cup and handle gitu ya double bottom lah ya ini dari 2011 ini dari udah 10 tahun ini ini 10 tahun biasanya sih ajib deh biasanya ajib kita balik lagi bro kayak yang teorinya gini kalau saham udah all-time high kan waktu itu udah all-time high siapa yang nyangkut gitu aja kan sebenernya iya dan kalau udah siapa yang nyangkut pertanyaan lagi siapa yang ngebeli sampai semua orang jadi nggak nyangkut kan gitu kan artinya big money itu pasti artinya big money dan big money nggak mungkin naik dikit dijual naik dikit dijual karena uang dia pasti gua nggak bayang deh berapa ya ratusan miliar pasti kalau untuk ngebeli kan total gitu loh betul betul ya baik lagi kalau dari sisi fundamental dari sisi story teman-teman kan tadi ada pengumuman untuk interest rate-nya dari EU ya itu nggak ada perubahan tapi mereka naikin outlook inflasi jadi inflasinya ini akan lebih tinggi dilihat untuk tahun ini kenapa harga komoditas itu satu harga komoditas minyak ini udah setinggi langit teman-teman udah 120-an jadi kayak was-wasnya disitu kalau komoditas minyak mahal mereka mau nggak mau kan mesti cari komoditas lain di Eropa mau cari gas gasnya dari Rusia nggak ada nggak ada barang Rusia Ukraina kan ya lagi perang gitu yang nggak mau ya udah batubara nah ya udah batubara diambil ya karena batubara itu kan lebih murah daripada gas dan juga minyak ya udah akhirnya ya harga batubara masih naik itu aja betul-betul jadi ini ya substitusi ya iya 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 jadi menurut gua sih selama harga batubara ya nggak perlu naik-naik gila-gila sih stay di sini pun artinya kan company emittance kan akan dapat akumulasi profit dalam jangka yang lebih panjang gitu loh daripada naik taatnya turun lagi kayak harga nickel waktu itu kan itu kan nggak ngedapetin tuh nggak dapet momennya nanti iya iya bener-bener nah ini sebelum jam 9 nih ini sebelum penutupan kayak kata-kata gua ini temen-temen juga pasti menunggalkan kata-kata penutup pemungkas topik jagoan andalan dari kukuryo galeri saham apa ini untuk menghadapi market yang IHSG yang kalau goto nya dikeluarin sebenernya sideways aja oke jadi ini ya jadi pada dasarnya goto bisa naik terus pasti karena salah satu fun karena kalau nggak punya makan underperform jadi kadang bisa jadi mereka tuh underweight sedikit saham-saham konvensional mereka masuk ke goto dan biasanya rebutan karena apa karena ya kayak lagi jaman lagi ada sale di mall aja gitu loh kalau gua nggak cepet-cepet barangnya habis nah kalau di saham itu kan efeknya kan jadi harga naik gitu kan kurang lebih seperti itu tapi dalam kondisi sekarang menurut menurut gua sih kita harus lebih bisa seleksi saham mana yang menarik yang yang berpotensi untuk naik walaupun IHSG nya lagi lesu nah untuk itu teman-teman perlu coba cek teknikal paling gampang sebenarnya pakai aja MA lah big picture MA50-100-200 coba dilihat mana yang berada di atas tiga itu itu bisa lebih dipantau lagi gitu loh tapi kalau sahamnya di bawah semua MA lebih baik ganti saham yang lain jadi jangan maksain di trading lebih baik apa lebih baik taktis aja jadi yang bagus kita coba tapi yang nggak bagus jangan dicari-cari oh ini kayaknya bagus gitu cari beritanya cari ini cari ini biar beli aja gitu gitu sih bro iya 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 nah bagi teman-teman yang mau belajar wah tadi itu MA gimana ya cara pakainya apa ya ini teman-teman bisa daftar bisa follow galeri saham nah nanti buat yang jadi kepingin jadi membernya atau yang belum belum jadi nasabah terimegas sekuritas sekalian aja satu paket daftar galeri saham itu bisa juga nanti ada tuh caranya gimana dulu caranya teman-teman teman-teman cari ketik aja website galerisaham.com garis miring terima t-r-i-m-a nah disana disana teman-teman bisa cek apa namanya informasi-informasi bisa teman-teman dapatkan benefit yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman membuka rekening terimegah via galeri saham dan salah satunya adalah kelas systematic trading management yang belajar moving nah itu gitu itu itu ya teman-teman jadi jangan-jangan cuman kayak wah ini katanya katanya ini naik katanya itu turut ya teman-teman mesti do your own research so